assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama review mod terbaru ini adalah mod dari Mas Angga Sabutro dan Pak Farid Madyawan untuk status mod ini adalah sel ya teman-teman jadi bagi teman-teman yang berminat menggunakan atau pengen mau beli mod ini silahkan hubungi link yang ada di bawah ya untuk versinya ini ada dua versi yakni versi custom atau Aceran atau versi paket ya teman-teman jadi bagi teman-teman yang pengen menggunakan banyak armada atau variasi silahkan pilih yang paket ya teman-teman kalau pengen yang Acer atau custom silahkan pilih saja yang custom dan ini kenapa saya menggunakan armada yang custom karena saya pengen membuat livery dari armada PO virtual saya teman-teman yakni persona indah yang menggunakan bus XCD ini dan menggunakan Dino RK8 dan ini busnya sosial saya custom karena saya bukan custom aksesoris kayak penambahan winglet atau penambahan yang lainnya tetapi saya menggunakan aksesoris yang seperti biasanya yang kita review itu adalah aksesoris di bagian atas ya saya menambahkan dari antena ya teman-teman dan untuk seatnya saya menggunakan formasi seat yang non toilet jadi dikhususkan untuk pariwisata ya teman-teman jadi ini armadanya custom banget jadi saya khususkan untuk armada pariwisata saya ya teman-teman oke langsung saja kita review ya untuk modnya ini nah disini untuk face nya saya menggunakan face nomor tiga atau variasi yang nomor tiga dan untuk lampunya seperti ini ini sudah menggunakan lampu yang kekinian ya ini lampunya terlihat keren sekali ini kalau animasi duanya tidak dihidupkan itu untuk lampunya hanya menyala di bagian LED saja ya juga lampu yang berbentuk bundar itu nah ini seperti ini untuk penampakan lampunya di bagian tengah juga ada kayak semacam lampu alis nah disini yang spesialnya adalah bagian refleksi dari lampunya ini ya karena kayak ada semacam efek apa ya efek refleksi ya ke bodi jadi menambah kesan realistis gitu walaupun di busit ini belum ada fitur seperti ini ya kalau atas dua kan ada semacam refleksi yang bisa terpantulkan di asfal ya teman-teman kalau di busit ini belum bisa dan untuk bukan pintunya ini spek pariwisata banget karena untuk pintunya sliding dan swing bagian belakang untuk livery nya saya menggunakan livery dari Masario ya ini berstatus free jadi jika teman-teman membeli paket nanti akan bisa mendapatkan ini ya dan mungkin teman-teman ada yang tanya kenapa kok saya bisa menggunakan livery ini padahal saya menggunakan armada acer ya Nah saya ini belinya yang acer itu satu saat sini ya teman-teman dan untuk yang paket saya menggunakan paket yang sekalian ya jadi saya bisa memperoleh livery ini ya teman-teman karena untuk yang paket itu livery nya image saya grupnya itu jadi satu stasis Mercy sama skanya itu jadi satu ya teman-teman Nah untuk bagian belakangnya seperti ini ini terdapat lampu elang dan lampu elangnya ini tidak hanya semacam hanya lampu aja ya tetapi kayak sudah lengkap gitu ya seperti di dunia net di dunia nyata karena untuk lampu usannya ini sudah berfungsi juga begitupun juga dengan lampu remnya dan disini enggak ada kayak strobo bagian belakangnya jadi ini ini aja udah keren ngapain ditambah strobo ya teman-teman jadi ini busnya sangat keren sekali ya juga elegan banget nah dibagian topi disini ada bagian yang bisa di custom di livery nanti bisa dituliskan mungkin pop sekalian atau mungkin sasisnya juga bisa ya teman-teman Nah ini kita intip untuk bagian interiornya untuk bagian interiornya kurang lebih seperti itu ini sudah menggunakan model lampu yang terbaru ya tahun jadi lebih keren untuk interiornya saya menggunakan lampu biru jadi standar ya untuk bagian interiornya karena kalau nggak salah itu ada beberapa interior lampunya ya maksud saya dan disini ini untuk sitnya seperti ini saya tidak menggunakan toilet jadi untuk bagian belakang itu seperti itu ya dan kenapa kusitnya dibagian belakang itu tidak full atau biasa enggak ada lima set ya dibagian belakang atau lebih lah ya Nah disitu hanya ada empat set karena saya menggunakan set yang model seperti itu seperti seperti itu ya teman-teman jadi untuk formasinya seperti itu kalau dipasangkan sit yang panjang itu yang dibagian belakang itu kayak kurang adil ya rasanya karena untuk sitnya modalnya kayak eksekutif gitu ya teman-teman Nah untuk suspensi pertama tadi adalah suspensi pas saya animasi dan untuk animasi kedua disini mengubah dari model lampu ya untuk lampu yang seperti sebelumnya seperti ini menjadi seperti ini ya dan juga ada penambahan fake shadow untuk lampu seperti ini itu bagusnya buat screenshot ya jadi bagi teman-teman yang ingin menyalakan semua lampu di bagian depan itu bisa menyalakan animasi kedua itu teman-teman dan untuk animasi ketiga seperti biasa ini bagian bagasi juga kap mesin untuk kapasinya ini sudah bisa bergerak ya dan juga untuk lampu dari bagasi dan kap mesin ini sudah bisa di-off kan jadi terkesan realistis gitu ya Hai dan ini untuk bagian interiornya kita akan melihat untuk bagian interiornya untuk bagian interiornya seperti ini ya teman-teman ini mantap banget karena menggunakan sasis Indoorga 8 dan untuk bagian tombol-tombolnya ini seperti biasa sangat rapi ya dan juga untuk bagian supiannya juga rapi mantap dan kayaknya mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa sih itu modnya kurang panjang atau itu modnya kurang panjang Bang terus ada juga yang komen modnya kayak mungil gitu ya teman-teman Nah kalau sasis Indoorga 8 itu kebanyakan tidak seperti sasis Kania ya teman-teman jadi untuk sasinya itu agak pendek kalau dipasangkan bodi semacam ini ya kayak SHD beda dengan sasis Kania yang premium itu tentunya lebih panjang ya teman-teman jadi ini seperti di dunia nyata bahkan di bus sekelas SHD dari Adi Putro itu untuk bus yang menggunakan sasis Indoorga 8 itu memang terlihat sangat pendek ya walaupun menggunakan bodi sekelas SHD ya yang bigbes gitu karena untuk ukuran dari sasisnya itu memang berbeda ya teman-teman jadi ini seperti di realistis atau mungkin angle dari pengambilan kameranya itu kurang ya makanya kayak kelihatan pendek gitu ya teman-teman jadi mungkin itu untuk penjelasannya dan kita cari tempat pemberhentian dulu sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini sebentar kita cari dulu ya teman-teman kan di depan sini aja ini ya di sini aja dan kita menepi di pinggiran sini aja Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya menurunkan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata saya beri setiap channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salampusin mani selamat menikmati